Tadi kan kita ngomongin di Seda, Dik Dasmen ya, sekarang kita ngomongin coba tentang pendidikan tingginya. Ini kan Prof Satrio Sumantri Projonegoro ini punya latar belakang dalam sensasi teknologi, dan gimana coba Kang Satriwan melihat perang beliau dalam mendorong pengembangan riset dan inovasi pendidikan tinggi di Indonesia, di masa pemerintahan ini? Kalau sentuhan ya, Prof Satrio Sumantri ini kan orang lama ya, bukan orang baru kan. Beliau sampai 2007 kalau tidak salah, menjabat sebagai dirijen dikti ya, di Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya beliau balik ke asal, balik ke kantor lama gitu ya, masih kenal mungkin dengan orang-orang lama, pejabat-pejabat yang lama. Justru saya tidak terlalu berharap besar ya kepada beliau. Karena pendekatannya pun pasti nanti pendekatan yang lama. Karena misalnya Prof Sumantri lah yang mengeluarkan, atau di era beliau lah keluarnya itu, wacana mengenai BHMN. Ya, apa namanya, badan hukum milik negara, yang kemudian kita tahu ada undang-undang waktu itu, setelah itu ya, namanya undang-undang badan hukum pendidikan. Ya kan, apa namanya, undang-undang BHP yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi banyak juga kebijakan beliau waktu itu yang kontroversial sebenarnya. Yang justru itu, makin membuktikan bahwa, apa namanya, pendidikan tinggi itu perspektifnya adalah pengelolaannya pengelolaan perusahaan atau layaknya dunia industri. Nah, artinya, kami tidak terlalu kaget ya, dan tidak terlalu berharap banyak kepada sosok beliau ini, Prof Sumantri. Justru sebaliknya, kami justru berharap yang lebih besar itu kepada kehadiran wakil mentrinya yang dua ini nih. Yang pertama adalah Prof Stella itu, yang dari Harvard ya, yang lulusan Harvard, yang guru besar di Singhua University itu. Nah, karena ini, saya mengasumsikan, saya belum membaca lebih detail, kayaknya generasi milenialnya beliau, atau mungkin ex-akhir gitu lah ya. Artinya, ini generasi intelektual muda Indonesia lah.